Hai weh guys juran raksasa juran raksasa melengkung guys tuh melengkung jurannya luar biasa tarik sedang ada di perairan Selat Bali kali ini kita akan melihat secara langsung kehidupan nelayan nelayan asli dalam upaya mereka untuk mencari rezeki di laut jadi menurut beliau yang ada di belakang ini target kita adalah baby tuna itu pakai speedboot speedboot buatan sendiri itu nanti dilepas ya Pak ya Oh keren beliau sedang melihat pergerakan ikan guys ini kayaknya perburuan yang paling menarik selama saya mancing karena ini bukan hanya sekedar kita apa ya bersenang-senang masing ikan tapi ini bisa melihat bagaimana usaha dari bapak yang di belakang itu untuk mencari penghidupan di laut kita saksikan terus dan jangan lupa like subscribe-nya ya guys biar saya makin semangat untuk men-share informasi-informasi seputar lautan mesinnya sudah dimatikan ini pertanda ini pertanda bapaknya sedang bersiap-siap untuk melakukan perburuan Oke stay tune jangan kemana-mana tetap di channel ini dan kita lihat bagaimana perolehnya nanti oke guys lihat guys lihat itu wih lihat-lihat guys apa yang dilepas beliau itu Lampung Lampung guys lihat itu kayak skoci skoci kecil buatan beliau nya ini ayo saya zoom ya waman tadi skoci nya itu fungsinya untuk apa pak oh gitu saya akan biar bisa gantung biar bisa gantung ya oh gitu wah ini guys luar biasa guys lihat jadi skoci yang sana itu skoci yang terbuat dari gabus ya pak itu untuk apa penanda ujung senar ujung senar yang paling sana guys kita kita mengenal lebih jauh ini mengenal lebih dekat bagaimana bapak nelayan yang aslinya nelayan ini guys ini beliau gak pakai umpan ini umpannya apa ini pak selang umpannya terbuat dari selang guys didesain mirip cumi-cumi tuh wah ini sudah mulai jadi ini ini lokasinya pak ya pokoknya ada ikan udah di mana oh lokasinya disini sekutaran sini lah wah ini berapa pancing pak yang dilepas 26 bayangan guys kalau 26 itu semuanya ada ikannya itu rasanya nariknya gimana pak oh ini tadi anten saya kira anten wifi pak bukan ya oh ini ditalikan situ guys wah itu ada fungsinya ternyata guys saya kira untuk biar untuk apa masang bendera pak enggak ya waduh ternyata nah gitu guys nah itu digantung kesana talinya oh senarnya kesana luar biasa oh begitu ya caranya ternyata tiang-tiang yang ini yang dipasang di belakang perahu ini ternyata untuk menambatkan pancing tali pancing yang itu tadi dilepaskan baru dilepaskan itu tadi tuh kan itu ada perahu yang lain mendekat juga sama di belakangnya ada tiang bukan tiang bendera itu tapi untuk menambatkan tali pancing ini tadi kita dikasih tahu bapak sis sepertinya ada pergerakan oh itu guys sebelah sana guys itu ada kumpulan ikan ditandai dengan banyaknya apa banyaknya burung tuh wah jadi ini mancing dengan metode ini seperti permainan game kita mengejar kita terus berjalan ini perahu gak berhenti gak seperti mancing dasaran jadi kita akan terus memacu mesin untuk mengejar ikan-ikan yang bergerombol itu guys dengan begitu diharapkan pancing kita yang itu menari-nari di permukaan tadi disambar oleh ikan-ikan yang bergerombol itu permainan dimulai guys kita ini sedang mencari kerumunan ikan tuh lihat itu guys ada kerumunan ikan wih pas pak mantap mudah-mudahan nyantrol apa sih nih guys lihat bapak nelayanya memainkan apa memainkan senar mantap guys ini perolehan pertama kita kelihatan berat dia sini guys lihat kita hitung sama-sama guys perhatikan baik-baik sekali guys banyak sekali guys satu 5 kilo 5 kilo pak 5 kilo yang pertama guys ini tangkapan yang pertama ini baby tuna baby tuna kita kejar lagi kita kejar lagi guys kumpulannya di tanah itu dapet guys kita lihat ini poin kedua ini guys kok gak alesap ini guys perhatikan guys ya bapak nelayanya nair kenagri nih guys tadi berhasil masuk ke ini pancingnya berhasil masuk ke kerumunan perhatikan guys ya berapa poin ini ayo kita hitung kita hitung kita hitung kita hitung saya mau mendekat saya wih kelihatan Hai wih kelihatan berpilau-pilau Masya Allah apa namanya itu Pak masih ada lagi super sekali kita dapat tiga poin lagi wih lihat layang-layang telah tertarik lagi mantap guys satu poin lagi saya tahu ini dapat berapa ini mudah-mudahan dapat tuh pelampungnya ada di kejauhan sana perhatikan guys mudah-mudahan enggak satu ini beliau sedang berjuang tarik-tarian sama ikan ini guys lihat guys kali ini pak sis kembali strike kembali strike guys strike guys wah luar biasa ini udah mati danu ya ikannya sudah ini guys wah ini bobot berapa ini pak sis oh 5 kilo guys mantap wah ini perhatikan ikannya sudah kelihatan guys sudah ada penampakan nih seru sekali guys mancing monster monster lagi kita dapat monster lagi kita tunggu ya oh monster guys oh monster guys oh monster guys oh monster guys berapa saja ini udah berapa ini 5 poin guys eh masih ada lagi masih ada lagi terus sini lagi guys wah anak anakan ini kan angin ini pak Oke guys kita berburu lagi kita ngejar-ngejar lagi ini Sampai jumpa lagi Oh wajah banyak sekali guys sementara disini juga masih sedang mendapatkan strike Oh strike lagi saudara Oh weh kepas deh spot perumunan tadi mantap ini lagi happy satu lagi otw banyak besar ini kita lewat terlihat terlihat strike lagi guys luar siapa ini ini di tempatnya pelayan under dia sangat profesional yang lain nggak ngangkat bro ini karena beliau tetap pengetahuan ini satu high five key guys woooo joran kita melur lihat joran melengkung itu bukan sembarang joran itu joran yang melengkung bayangkan ini sekitar berapa ya 1500 lip ini jauh sekali ke sana Oh pancingnya ini kayak unggul-unggul tuh tergantung ternyata modelnya enggak tenggelam jadi di permukaan ikan ikannya melompat-lompat sambil ini apa menyambar itu tadi tak pikir tenggelam Oh ini kayaknya mungsing-mungsing mbak mantap mantap wih tahan waktah ditahan enggak moga-moga ya hahaha tarik aja terus waduh kayaknya ini besar ini Pak besar sekali ini berbeda-beda putus satu Oke kita lihat saudara-saudara apa yang diangkat dua ini tunai nih masih baby besar loh juga kalau joran pakai joran yang melengkung banget itu tadi selama perjalanan ini sampai dari pagi sampai jam segini sudah ada berapa kintal dan dua kintal setengah bayangkan jorannya itu joran besar kita pakai joran besar 1500 lip ya 1500 lip cuacanya cerah berawan pas seperti prediksi dari BMKG cerah tapi berawan ini kita ada di spot Candi apa tadi Candi Kusuma ya Candi Kusuma kita dekat dengan pulau Bali guys ke arah sana ke pulau Jawa uh panas sekali tapi melihat hasilnya yang kita tangkap tadi seakan-akan panasnya jadi terasa tetap panas oke lanjut ya lanjut siapa head почему-tek namun asli kata jenak jenak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton